bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silakan saudaraku subscribe channel yang mantap ini kawan dan nanti jangan lupa bagaikan kita sudah mengetahui bersama bahwa beberapa hari ini terjadi keributan di Palestina di Masjid Al-Aqsa disitu nampak daripada tentara Israel saya sampaikan informasi kawan dari kompas.com penyebab ini penyebab bentrok antara Israel dan Palestina di Masjid Al-Aqsa Yerusalem Kompas.com Masjid Al-Aqsa menjadi lokasi bentrok Israel dan Palestina terbaru sejak Sabtu 8 Mei 2021 ya sudah dua malam Masjid Al-Aqsa diserang membuat lebih dari 200 orang Palestina terluka akibat tindakan polisi-polisi Israel ini polisi Israel ya The Independent pada Minggu 9 Mei 2021 memberitakan aparat menindak masjid dengan peluru karet geranak kejut dan pemukulan kemudian analis Sky News Markston yang melaporkan langsung dari Yerusalem menerangkan ada sejumlah alasan mengapa situasinya memburuk selama beberapa minggu terakhir dalam artikel yang diunggah pada Senin 10 Mei 2021 dikatakan bahwa keputusan polisi Israel memberikan area tempat duduk di luar gerban Damaskus pada awal Ramadan memicu ketegangan awal ekspansi pemukiman Israel di tepi barat Palestina juga terjadi pada tingkat yang belum pernah segencar ini sebelumnya lalu ada masalah di Sheikh Jarrah kawasan Yerusalem Timur dimana keluarga-keluarga Palestina bertarun di pengadilan untuk mempertahankan rumah mereka dari para pemukim Yahudi yang ingin merubutnya keluarga Palestina mengklaim tanah tersebut secara historis adalah milik mereka tetapi menurut orang Yahudi tanah itu dimiliki asosiasi agama mereka sejak sebelum 1948 undang-undang Israel tahun 1970 mengizinkan orang Yahudi mengklaim kembali tanah dan properti di Yerusalem tetapi tidak ada hukum yang setara untuk orang Palestina yang tanahnya diambil orang Israel sejak pembentukan negara Israel pada tahun 1948 Israel menyebut Yerusalem Timur dari Jordania pada 1967 dan mencaploknya sebagai milik mereka tetapi sebagian besar komunitas internasional tidak mengakuinya masalah dan ketegangan di Sheikh Jarrah kemudian menjadi inti konflik terbaru kemudian Senin ini adalah hari Yerusalem peringatan momen tahun 1967 hari Yerusalem ketika Israel mengambil ahli kota itu peratusan nasionalis Israel akan melakukan parade dengan bendera melewati Yerusalem dan kawasan muslim lainnya bagi mereka itu adalah pertunjukan patriotisme tetapi bagi orang-orang Palestina itu adalah provokasi kaum nasionalis liberal diberi aksis ke kuil gunung atau tempel mong yang satu komplek dengan masjid Al-Aqsa situs tersuci ketika dalam Islam namun pada Senin pagi otoritas Israel membatalkan izin akses meski pawai kota tua akan terus berlanjut selain di komplek masjid Al-Aqsa Palestina ketegangan juga menyebar ke Gaza dimana Hamas menembakkan rokek-rokek ke Israel Selatan nah ini kawan yang terjadi di sana ya jadi kalau kita lihat di mappingnya kawannya di globe-nya ini saya perlihatkan sedikit ini ini kan Israel nih ya nah ini ini kalau kita kecilin ya ini sedikit aja ya kawan ini Israel ini Israel ya ini ini Gaza ini jalur Gaza ini ini Tel Afib ini Tel Afib disini nih ini Tel Afib ya ini Gaza ini jalur Gaza mana ke Palestine ini kan Yerusalem disini nih ini Yerusalem ini Yerusalem ini Yerusalem ini kawan yang di yang kemarin itu ya disinilah tempatnya ya kita cek lewat disini Masjid Al-Aqsa ya Masjid Al-Aqsa kemarin dia ribu disini kawan ya ini Tempel Monum ini gunung 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 apa candi ya gunung suci disini ini kota tua dari sini dia kawan dari sini ini kota tua all city jadi orang-orang ini ya dari all city ya kan nah ini Masjid Al-Aqsa nih sini ributnya kawan sini nih dia mau ambil alih disini nih ya kan nah inilah kawan situasi jadi kepada sahabat-sahabatku disini saya tidak mengajak hanya yang muslim tapi saya ajak seluruh manusia seluruh dunia ya yang menolak adanya penjajahan diatas dunia ini ini Israel ini terus bergerak dia caplot tanah-tanahnya Palestina eh bayangkan kawan Palestina sisa-sisa dibuat sama dia ya dia ambil semua sama Israel i gak bisa dibiarkan begitu kawan masa Israel udah diambil seluas ini segini dia mau ambil semua disini nih Palestina Palestina kan sisa segini nih nih Israel luasnya nih mau diambil semua ya nah nah ini kawan jadi ini adalah bukan masalah agama ya bukan masalah agama tapi ini adalah pencaplotan tanah dan juga mau meroboh merobohkan situs-situs Islam ya jadi ini awalnya bukan masalah agama ya masalah Israel dengan Palestina tapi ini adalah masalah pencaplotan tanah atau lahan jadi saya mengajak sahabatku seluruh dunia bukan hanya yang muslim bukan yang non muslim juga ya yang non muslim juga yang sepakat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kita kutuk nih perbuatannya Israel nih kita doakan disana semua aman ya jadi kalau saya pribadi melihatnya ini bukan masalah agama ini adalah pencaplokan wilayah ya jadi saya mengajak bukan hanya yang muslim tapi yang non muslim juga saya ajak kita kutuk dan suarakan di seluruh media sosial suarakan apapun agama saudara apapun suka saudara apapun bangsa saudara yang yang sepakat bahwa penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan maka tolonglah berteriaklah kawan berteriaklah yang mampu yang membantu Palestina ya silahkan disitu ada banyak donasi-donasi saya lihat kirimilah ke sana yang bantu ya syukur-syukur ada yang bisa bantu ala-ala perang ya kan karena ini masalah apa kawan masalah penjajahan saya lihat ini bagikan videonya ini kawan semoga Palestina bisa segera terbebas dan tidak ada lagi keributan khususnya Masjid Al-Aqsa jangan sampai diambil alih oleh Israel tetap semangat bagikan videonya merdeka harus merdeka tidak ada lagi penjajahan di atas dunia ya hidup Palestina hidup Palestina hidup Palestina merdeka Palestina merdeka Palestina merdeka Palestina Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar terima kasih terima kasih